Tidak tepati janji soal reklamasi Anies bisa bernasib sial seperti Aak Jim Ditulis oleh Ferry Padeli di Sewor.com Hai Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan suaranya Samara di channel TV Journal Ini soal keberpihakan, negara membangun sebuah teritori baru untuk mereka yang super kaya raya Terus anda mau diam, saya pilih untuk tidak membiarkan saya akan hadapi Saya akan cari caranya Ujar Anies kala itu dalam sebuah video berjudul Kenapa Anies Sandi tegas menolak reklamasi Teluk Jakarta Yang diunggah di akun Twitternya Pertanyaannya, keberpihakan kepada siapa? Ngomongnya sih keberpihakan kepada para nelayan Mengapa kami menolak reklamasi? Karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita Dan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan Ungkap mantan mendikbud itu saat debat putaran kedua Pilkada DKI 2017-12 April 2017 Janji mau menghentikan reklamasi itu juga mendapat dukungan dari anggota DPDRI DAPIL DKI Jakarta Fahira Idris Politisasi reklamasi itu pun sukses besar dan mendapat sambutan baik dari masyarakat Terutama dari kalangan nelayan yang telah dirasuki pikirannya oleh kaum SJW Bahwa reklamasi itu jahat dan buruk Hasilnya, politisasi ayat dan mayat Janji OKOC Rumah DP 0 rupiah Dan tolak reklamasi sukses mengantarkan Anis melenggang ke panggung DKI 1 Yang awalnya hanya sekedar menteri pecatan Mereka yang menolak reklamasi pun bersorak-sorak bergembira kala itu Atas kemenangan Wan Anis Karena yang ada di pikiran mereka Bentar lagi pulau reklamasi yang telah dibangun itu akan dibongkar Dan dikembalikan ke kondisinya semula Para nelayan juga bergembira Karena meyakini jika reklamasi tidak ada lagi Maka ikan-ikan akan melimpah Sehingga mereka tidak perlu bekerja keras lagi untuk mendapatkan hasil tangkapan dalam jumlah besar Tapi apa yang terjadi? Ternyata hanya bacot doang Reklamasi tetap lanjut Tapi kontribusi 15% yang diperjuangkan oleh Ahok pun menghilang Padahal kalau kontribusi tambahan itu berhasil didapatkan Jumlahnya sangat besar Yakni mencapai 179 triliun rupiah Bisa digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan warga DKI Hal pertama yang dilakukan oleh Anis melanggar janjinya tersebut adalah Dengan menandat tangani lebih dari 1000 IMB di pulau reklamasi Dia yang mengharamkan reklamasi Dia pula yang menerbitkan izin bangunan di atasnya Lucu juga nih orang Tidaknya itu saja Wan Anis juga menerbitkan izin reklamasi di Ancol dan Duvan Dengan total luas mencapai 155 hektare Koplaknya Dalam menerbitkan izin reklamasi itu Doi pakai undang-undang tebang pilih Undang-undang yang kira-kira akan memuluskan jalannya Dijadikan dasar Seperti undang-undang nomor 29 tahun 2007 Tentang Pemprov DKI sebagai ibu kota negara Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemda Dan undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan Sedangkan undang-undang nomor 27 tahun 2007 Junto undang-undang nomor 1 tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah pesisir Dan pulau-pulau kecil Yang juga mengatur tentang reklamasi Diabaikannya begitu saja Karena dianggap menghambat proses terbitnya izin reklamasi tersebut Jadi apa yang dilakukan oleh Wan Anis ini Persis seperti yang dilakukan oleh Dai kondang Aakjim 14 tahun silam Dia yang menganjurkan masyarakat agar tidak poligami Eh dia pula yang melakukan hal sebaliknya Lucunya Pembenaran Aakjim kala itu bahwa dia melakukan poligami Karena keadaan darurat alias terpaksa Tapi setelah melihat istri keduanya Yang cantik dan jauh lebih muda dari Teh Nini Istri pertama Tidak terlihat sama sekali Kalau poligami Aakjim itu karena keadaan darurat Yang justru terlihat adalah karena nafsunya gede Lontaran Yang dinikahinya itu merupakan janda beranak tiga Yang juga mantan model Tidak pelak akibat dari perbuatannya yang tidak konsisten dengan dakwahnya itu Aakjim diolok-olok oleh masyarakat karena itu Satu persatu jamaah pengajiannya pergi meninggalkannya Hingga di bulan yang sama Pengajian yang biasa dia pimpin Sudah mulai sepi pengunjung Karena pengunjungnya banyak berkurang Yakni menyusut hingga 70% Pendapatan darurat Tauhid pun otomatis berkurang secara drastis Hingga ponpes yang didirikan oleh pendakwah asal Bandung itu terpaksa harus merumahkan 40% karyawannya Dan hal yang dialami oleh Aakjim ini juga berpotensi dialami oleh Anis Beberapa pendukungnya sudah mulai kecewa terkait ketidak konsistenan Wan Anis soal reklamasi tersebut Semoga Pak Anis dapat segera membatalkan rencana reklamasi di Ancol Dengan membatalkan Kep Gup 237 tahun 2020 Agar tidak mengecewakan masyarakat Jakarta Khususnya warga di pesisir utara Jakarta Ujar Koordinator Relawan Jaringan Warga atau Jawara Anis Sandi Sani Airsan 5 Juli Saya hanya mengingatkan Anis Sandi miliki jargon Tolak reklamasi saat kampanye Saya ingat betul Anis menyampaikan reklamasi tak lebih hanya membawa kemudorotan Kalau kata orang Betawi ilokan ah Eh sekarang malah dilanjutkan itu barang Terang ketua Bamus Betawi Zainuddin kecewa Yang mana dipilgub DKI 2017 lalu Bamus Betawi ini mendukung pasangan Anis Sandi Di samping itu penolakan terhadap izin reklamasi yang diterbitkan oleh Anis itu Juga datang dari forum komunikasi nelayan Jakarta Memang betul kata Tan Malaka Air berkumpul dengan air Minyak berkumpul dengan minyak Bahwa setiap orang berkumpul dengan jenis dan wataknya masing-masing Si Aajim ini meskipun warga Jabar merupakan pendukung Anis lho Dan karena keduanya memiliki watak yang sama Yakni sama-sama tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan Nasibnya pun sama Sama-sama pendukungnya kecewa Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga share Salamara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax